Intro Cerita dimulai saat malam hari Satoshi, Takeshi, Haruka, dan Masato pergi melanjutkan perjalanan untuk melihat festival Menyambut fenomena alam yaitu komet milenium Yang terjadi seribu tahun sekali selama seminggu Mereka pun terus menyusuri jalan itu sambil melihat peta Namun setelah berada di tempat yang mereka tuju Mereka pun disana tak menemukan apa-apa Sehingga mereka kecewa dan merasa lemas Akhirnya mereka memutuskan untuk beristirahat disana Ketika mereka sedang istirahat terdengar suara dari kejauhan Yang ternyata itu suara mobil yang berisi perlengkapan untuk festival yang akan dilakukan di tempat itu Intro Lalu telah mendari itu keluar seseorang dari dalam mobil Dia adalah Butler dan asistennya yang bernama Diana Lalu kedua orang itu mempersiapkan area pertunjukan itu dengan menggunakan tongkat sihir Intro Keesokannya setelah persiapan festival selesai Satoshi dan yang lainnya mencoba menikmati semua wahana yang ada disana Sementara terlihat tim roket yang muncul di acara festival itu Satoshi dan yang lainnya setelahnya melihat selembaran kertas yang berisi pertunjukan sulap yang akan dilakukan oleh Butler Kemudian mereka memutuskan untuk melihat pertunjukan itu Ketika pertunjukan sedang berlangsung Diana terlihat mengangkat batu kristal Dan batu itu mengeluarkan cahaya Sementara Masato mendengar suara dari batu kristal itu Masato yang merasa terpanggil oleh batu misterius itu Kemudian dia berlari ke arah panggung Satoshi yang melihat itu segera maju ke sana Namun Butler meminta mereka berdua untuk menjadi relawan pertunjukan selanjutnya Aksi sulap mereka kemudian mendapat apresiasi yang sangat luar biasa dari penonton Namun tiba-tiba tim roket muncul dan menculik Pikachu dari Satoshi serta Pokemon yang lainnya Namun untungnya Butler dan Satoshi berhasil mengalahkan tim roket Setelah acara berakhir Pandangan Masato kembali tertuju pada batu misterius itu Butler kemudian memberitahu bahwa batu tersebut adalah seekor Pokemon yang bernama Jirachi Dan agar Jirachi bisa terlahir Dia membutuhkan dua hal Yaitu Komet Millennium dan seorang sahabat Karena Jirachi mau berkomunikasi dengan Masato Artinya Jirachi menginginkan Masato untuk menjadi sahabatnya Lalu Butler menitipkan Jirachi padanya Dan dia juga memberitahu Masato bahwa Pokemon Jirachi mampu mengabulkan permintaannya Malam harinya Satoshi dan yang lainnya menunggu kemunculan Komet Millennium Namun karena menunggu terlalu lama Masato malah tertidur sambil memeruk Jirachi Haruka yang melihat adiknya itu kemudian menyanyikan sebuah lagu yang sering dinyanyikan oleh ibunya dulu Tak lama dari itu Kemudian batu itu mengeluarkan cahaya Dan muncullah sosok Pokemon Jirachi Namun bersamaan lahirnya Jirachi terlihat Pokemon Absol Yang terkenal dapat merasakan adanya bencana yang akan terjadi Sementara Diana yang melihat Jirachi telah terlahir Kemudian segera melaporkan hal tersebut pada Butler Dan disini terlihat bahwa Butler telah merencanakan sesuatu yang mencurigakan terhadap Jirachi Sementara itu Satoshi dan yang lainnya kini sudah berada di dalam mobil Dan teringat jika Jirachi mampu mengabulkan permintaan Masato kemudian mencoba meminta permen pada Pokemon itu Dan beberapa saat kemudian muncullah permen yang sangat banyak Sampai mobil itu dipenuhi dengan permen Tak lama datang Butler dan Diana Kemudian Butler menjelaskan bahwa Jirachi tidak bisa mengabulkan permintaan Melainkan memiliki teleportasi Jadi permen yang berada di tempat itu Sebenarnya berasal dari tempat penjualan permen di festival tersebut Keesokannya Masato sangat berbahagia bersama Jirachi yang kini menjadi sahabatnya Sementara itu dari kejauhan terlihat tim roket yang ingin menangkap Jirachi Namun tanpa disadari Kini Pokemon Absol muncul di tengah-tengah keberadaan mereka Langsung menyerangnya Masato dan Jirachi saat itu sedang asik bermain Melihat itu Satoshi dan yang lainnya segera membantunya Pikachu dan Pokemon Torici segera menyerang balik Absol Sementara Jirachi menggunakan teleportasi kepada mereka Dan memberitahu mereka bahwa Absol datang ke sini untuk menjemputnya Namun tiba-tiba Butler malah menangkapnya Sementara Haruka yang saat itu sedang menikmati pemandangan Komet Millennium Tak sengaja melihat Butler keluar membawa Jirachi pergi Kemudian dia segera memberitahu kejadian itu pada Satoshi dan yang lainnya Di tempat lain Butler yang saat itu sedang menggunakan Jirachi sebagai bahan percobaan Diana yang berada di sana mencoba menghentikan Butler Namun Butler menghiraukannya Butler yang dulunya adalah seorang ilmuwan dari tim magma Yang ingin menghidupkan Pokemon legenda yang bernama Groudon Yang dikatakan mampu menciptakan daratan Namun sayangnya usahanya gagal karena dia tak memiliki sumber tenaga yang cukup besar untuk melakukannya Penelitian itu sehingga dia dibuang oleh tim magma Hal itu membuat Butler berusaha membuat tim magma menyesal di atas perbuatan yang membuang dirinya Dengan sumber tenaga Komet Millennium dan ketiga mata Jirachi yang mampu menyerah Komet Metallium Dia pun melakukan percobaan lagi Namun dia kembali gagal karena mata ketiga Jirachi hanya bisa berfungsi sempurna jika Jirachi yang mengubukannya Masato dan yang lainnya mencoba menyelamatkan Jirachi serta Diana dan Absol Akhirnya mereka pun berhasil kabur Namun Pokemon milik Butler yang bernama Migdiana berhasil menempelkan pelacak pada mobil mereka Kemudian setelah menghindari tempat itu mereka beristirahat Lalu disana Diana menceritakan bahwa dirinya dengan Butler adalah teman masa kecilnya dulu Dan Butler sebenarnya adalah orang yang baik Namun semua itu berubah semenjak dia mengenal tim magma Keesokannya mereka pun melanjutkan perjalanan menuju ke suatu tempat yang bernama Florina Yang merupakan tempat tinggal Jirachi Dan kemudian mereka melewati medan yang sangat sulit untuk ditempuh Sementara di sisi lain Absol terus mengawasi mereka dari kejauhan Di tengah perjalanan mereka kembali beristirahat Namun Masato terlihat begitu sedih karena dia sadar bahwa dirinya sebentar lagi akan terpisah dengan Jirachi Kemudian Satoshi yang melihat itu mencoba menghiburnya Kesokannya mereka pun melanjutkan perjalanan lagi Dan terlalu kemudian mereka pun hampir sampai di tempat tujuan Namun karena tidak dapat dilalui oleh mobil Mereka pun memutuskan untuk melanjutkan perjalanan dengan berjalan Malam hari pun tiba Masato yang tak bisa tidur memutuskan untuk menghabiskan hari terakhirnya bersama Jirachi Kesokannya saat mereka sedang menuju perjalanan Tiba-tiba muncul Absol Yang kemudian memadu mereka menuju ke Florina Di sepanjang perjalanan terlihat banyak sekali Pokemon yang muncul Dan menyambut kedatangan Jirachi kembali Dan setelah melakukan perjalanan yang cukup melelahkan Akhirnya mereka pun sampai di tempat Florina Di sana Masato dengan berat hati terpaksa melepaskan Jirachi Untuk melakukan tugas terakhirnya Yaitu membuka mata ketiga Jirachi yang akan menyerap energi Komet Millennium Yang ternyata energi tersebut akan digunakan sebagai sumber energi di tempat itu Dan hal itu juga yang menyebabkan terjadi terciptanya hutan di tengah gurun tersebut Namun saat Jirachi sedang menyerap Komet itu Tiba-tiba muncul Butler dan menangkapnya Dan ternyata semua itu tadi termasuk rencananya agar Jirachi mau membuka ketiga matanya sesuai keinginannya Dia pun kemudian meletakkan Jirachi pada mesin penelitian Dengan percobaan itu Butler mencoba berusaha menghidupkan Pokemon Legenda Groudon Sementara Absol dan Pokemon Playgon mencoba menghancurkan perangkap itu Sementara Satoshi dan Masato naik ke tubuh Playgon mencoba menghentikan Butler Dengan usaha yang sangat luar biasa Akhirnya Satoshi dan Masato berhasil menyelamatkan Jirachi Lalu mereka pun pergi dari tempat itu Namun sayangnya proses percobaan untuk menghidupkan Gordon telah berhasil Sehingga Groudon terlihat bangkit kembali Namun ternyata Groudon yang berhasil dibangkitkan oleh Butler Bukan Pokemon Legenda yang dikatakan bisa menciptakan daratan Dan memberikan kehidupan seperti yang dikatakan tim magma Melainkan Pokemon yang menghancurkan kehidupan di sekitarnya Yang disebut Metagrodon Dan dari situlah Butler menyadari kesalahan yang diperbuatnya Sementara Metagrodon menghisap satu persatu makhluk hidup yang berada di sekitarnya Lalu Satoshi dan Masato mencoba melawan Pokemon tersebut di tengah pengejarannya Butler datang dan meminta untuk bekerja sama Yaitu menggunakan kekuatan Jirachi untuk menyerap Metagrodon kembali Butler kemudian mengaktifkan mesinnya Sementara Satoshi mencoba mengalihkannya Setelah semua persiapan selesai Kemudian mereka meletakkan Jirachi ke mesin itu Namun ketika Butler hendak mengaktifkannya Metagrodon kemudian menyerangnya Membuat Butler hampir saja terjatuh dari mesin tersebut Di sisi lain, semua Pokemon yang membantunya kini telah berhasil ditangkap oleh Metagrodon Sehingga Satoshi memberanikan diri untuk mencoba mengaktifkan mesin itu Namun, Metagrodon yang marah mengganggunya dan berniat akan mengambil Jirachi Lalu Butler menghalanginya dan mengorbankan dirinya untuk melindungi Jirachi Dan akhirnya Jirachi berhasil mengalahkan Metagrodon Semua Pokemon serta semua orang yang telah diserap olehnya kini telah kembali satu persatu Kemudian Jirachi menemui Satoshi dan yang lainnya Dan Jirachi yang kini sudah siap untuk kembali tidur selama seribu tahun Kemudian meminta pada mereka agar menyanyikan sebuah lagu untuknya Lalu mereka pun bernyanyi Tak lama dari itu, Jirachi kembali berubah menjadi batu kristal Dan kemudian memberikan energi Komet Millennium kepada semua makhluk hidup yang berada di sana Cerita berakhir saat Satoshi dan yang lainnya akan bersiap untuk pergi melanjutkan perjalanannya Sementara Butler dan Diana memutuskan untuk tinggal di sana Lalu mempelajari kehidupan yang diberikan oleh Jirachi Selamat menikmati